Kompas.com, sebuah bis pariwisata yang mengangkut rombongan guru pengawas dan kepala sekolah taman kanak-kanak asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terguling di Jembatan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Sabtu, 7-12-2019, kecelakaan mengakibatkan 5 penumpang meninggal dunia. Sementara penumpang lainnya luka-luka, total yang dibawa ke RS Dilingi, RS Udengudi Waluyo Blitar, ada 29 penumpang. Sedangkan, yang meninggal dunia ada 5, kata Direktur RS Udengudi Waluyo Kabupaten Blitar rendah waro saat dikonfirmasi, Sabtu, dari 5 orang yang meninggal dunia itu, 4 di antaranya warga Tulungagung, yakni Siti Fatimah, 50, warga Kecamatan Gondang, Anitu, 46, Denak Sabandi, 58, warga Desa Balrejo, Kecamatan Kauman, lalu Kasihatin Kepala Sekolah TK Perwari. Sedangkan, seorang korban lagi adalah Ridwan, 75, warga Dusun Sembung, Desa Pager Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, bakal juga, antisipasi kecelakaan, petugas minta pasang palang pintu dan rambu di perlintasan kereta stasiun Ancol Kepala Unit Laka Lantas Polres Blitar Ipda Didik Sugianto mengatakan, seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Saat ini para korban kami evakuasi, dibawa ke rumah sakit. Untuk kendaraan juga masih proses evakuasi berlanjut, kata Didik Sugianto. Rombongan bis pariwisata yang mengangkut guru pengawas dan kepala sekolah TK asal Kabupaten Tulungagung itu, rencananya akan menghabiskan akhir pekan ke Pasuruan. Bis terguling di Jalan Raya Kesamben, tepatnya sebelah timur SPBU Kesamben, sekitar pukul 6.30 WIB. Lokasi kecelakaan juga dekat jembatan di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Baka juga, hindari kecelakaan di Bahu Tol, polisi imbau pengendara jangan salib kiri dan siapkan segitiga pengaman.